Intro Halo semuanya, balik lagi dengan saya di Lopins Audio 2 minggu yang lalu, saya kedatangan Nayam Moondrop yang sangat cantik Dan Nayam ini adalah edisi barunya Moondrop Aria 2021 Nah, ini dia, Moondrop Aria Snow Edition Sebelumnya, makasih banyak buat Senchen Audio yang udah ngasih sampelnya untuk diulas di channel ini Oke, Nayam ini dihargai 1 jutaan Kurang lebih sama dengan versi sebelumnya Tapi, apakah ini upgrade atau bukan? Simak ulasan selengkapnya Nayam ini menyuguhkan box yang cantik dan didominasi dengan waipu di bagian depan Sedangkan di belakang boxnya ada info spek dan frekuensi respon Masuk ke bagian dalam box Wow, kita langsung disuguhi sepasang housing yang cantik dan kartu lolos QC Kemudian ada case putih yang cukup eye-catching Cocok banget nih case-nya, walaupun bakalan gampang kotor Lalu, ada kabel 2 pin dengan model single line Selain itu, ada kartu garansi, buku panduan, dan 2 set ear tips Dan satu setnya adalah Moondrop Spring Nah, untuk speknya Snow Edition ini dibekali single dynamic driver jenis DLC Atau Diamond Light Carbon Setahu saya, ini beda dengan versi sebelumnya yang menggunakan jenis LCP Lanjut ke fisik dan build quality-nya Bentuk housing ayam ini sama dengan versi sebelumnya Tapi, Snow Edition punya faceplate yang lebih cantik Ditambah warna silver dan logo snow-nya jadi nambah kesan elegan Selain itu, housing-nya sangat solid dengan bahan pool metal Sayangnya gak ada pengait untuk ear tips di bagian nozzle-nya Tapi, kedua ear tips bawaannya sudah saya tes Dan nempel dengan baik atau gak mudah lepas Begitupun dengan Aet07 dan final audio tipe E Nah, untuk kekuatan cetnya, saya belum tahu Apakah gampang ngelotok seperti di versi sebelumnya atau sudah di fix Untuk bagian ini, kita lihat saja beberapa bulan ke depan Lanjut bahas kabelnya Kabelnya juga dibuat beda dengan versi sebelumnya Snow Edition ini dikasih kabel 2 pin model single line Dengan bahan 6NOFC silver plated Seingat saya, kabel ini sama dengan kabelnya moon drop SSR atau SSP Nah, untuk kualitas fisik kabelnya bisa dibilang biasa saja Agak tipis dan bukan tipikal yang kuat Lanjut bahas fittingnya Buat saya fittingnya pas dan sangat nyaman Dan tentunya enak buat dipakai lama-lama Selain itu, tingkat kedap dan isolasinya juga bagus Tinggal sesuaikan saja dengan ukuran ear tips-nya Snow Edition ini sedikit berat untuk di drive Biasanya saya menggunakan volume 40% untuk IM yang gampang di drive Nah, di sini butuh 52% atau 55% Kemudian untuk tes audionya, saya menggunakan kedua jenis ear tips-nya Oke, masuk ke audionya Tonalnya balance dengan temper yang natural Dan ada sedikit kesan warm Sedikit saja Kemudian cukup enerjik dan lumayan fun Atau engaging Dan yang saya suka, tingkat musikalitasnya bisa dibilang sangat bagus Nah, untuk bagian low-nya, kuantitas bass-nya cukup Bukan yang gede dan bukan juga yang tipis Deep-nya cukup Punch-nya juga cukup Soalnya punya sub-bass dan mid-bass yang seimbang Kemudian bass-nya tight, teksturnya baik, speed-nya oke dan kontrol bass-nya juga bagus Bass-nya ini memang bukan yang netral atau flat Tapi buat saya ini bass yang serba pas Untuk ukuran IM yang balance di kelas 1 jutaan Lanjut ke bagian mid Mid atau pokalnya cukup tebel Lumayan lush dan posisinya pas di tengah Kemudian mid-nya ini smooth, clean, cukup manis dan natural Untuk kedua pokal cewek maupun cowok di handle dengan baik Gak ketebelan dan gak ketipisan juga Selain itu bebas dari sibilen Jadi untuk kualitas mid atau pokalnya ini masuk ke salah satu yang terbaik Di kelas 1 jutaan Lanjut ke bagian high-nya Treblannya cukup smooth, cukup clean dan ada sedikit kesan warm-nya Kemudian detail-nya bagus, ekstensi dan clarity-nya juga bagus Walaupun bukan yang detail banget, bukan yang clean banget Dan bukan yang sangat extend Intinya bukan tipe yang analytical IM ini lebih ke musikal Dan bagusnya bisa dibilang bebas picky atau picky yang tajem Lanjut ke teknikalitas Untuk kelas 1 jutaan teknikalitasnya sudah termasuk yang baik Tapi bukan salah satu yang terbaik Oke, saya bahas satu-satu Soundstage-nya luas dan cukup berasa 3D-nya Depth dan separasinya cukup baik Tapi imaging-nya biasa saja untuk kelas 1 jutaan Oke, lanjut ke perbandingan Tapi sayangnya saya gak punya Mundrop Aria 2021 Jadi saya bandingkan dengan yang lainnya Yang pertama dengan Tin Hi-Pai T3 Plus Ayam ini dianggap sangat mirip dengan Mundrop Aria 2021 Oke, secara tonal T3 Plus ini juga balance Namun T3 Plus lebih warm dan lebih besi Kemudian bassnya T3 Plus lebih gede namun lebih lambat Sedangkan Snow Edition lebih tight, sedikit lebih gesit Dan punya tekstur yang lebih baik Kemudian kualitas mid atau pokal kedua ayam ini sama-sama bagus Namun di Snow Edition lebih clean Dan lebih seimbang di pokal cowok dan ceweknya Nah, untuk Tribble-nya T3 Plus lebih smooth dan lebih warm Sedangkan Snow Edition sedikit lebih detail Dan punya ekstensi dan clarity yang sedikit lebih baik Untuk teknikalitas Snow Edition sedikit di atas Tin T3 Plus Lanjut lawan Ico OH2 Nah, Ico OH2 ini tonalnya juga cukup balance Dan lebih mid-centric dibanding Snow Edition Bassnya lebih fokus ke mid-bass dengan sub-bass yang lebih roll-off Sedangkan di Snow Edition lebih tight dan terasa lebih gesit Kemudian OH2 punya mid atau pokal yang lebih tebal Lebih las dan lebih maju Tapi agak sedikit berat bobotnya Sedangkan Snow Edition lebih clean Namun agak sedikit tipis dibanding OH2 Nah, untuk bagian Tribble-nya OH2 lebih smooth dan ekstensinya lebih roll-off Intinya OH2 ini punya Tribble yang lebih santai Lanjut ke teknikalitasnya OH2 ini punya soundstage yang lebih intim atau lebih dekat ke kepala Sedangkan di Snow Edition terasa lebih luas dan lebih lebar Untuk yang lainnya sekelas saja sih Keduanya memang bukan yang mengunggulkan teknikalitas di kelas 1 jutaan Tapi memang Snow Edition sedikit lebih baik Oke, kesimpulan saya gini Moondrop area Snow Edition ini adalah salah satu IAM Balance terbaik di kelas 1 jutaan Bisa dibilang lebih balance dibanding tinte 3 plus Ico Opal OH2 Atau yang di bawahnya yaitu Tanjim Ola Dan mungkin lebih balance dibanding dengan pesaing lainnya di kelas 1 jutaan Contohnya seperti Dunut Titan S Atau Moondrop area 2021 Tapi memang saya belum coba Jadi no comment dulu Saya agak bisa menilai kalau hanya melihat frekuensi responnya saja Soalnya saya bukan yang ekspert Tapi yang saya sebutkan di atas pastinya punya kelebihan dan punya kelemahannya masing-masing Nah untuk Snow Edition Kelebihannya punya tonal yang balance Timber yang natural Musikal dan lain-lainnya yang sudah saya sebutkan di pembahasan audio Ditambah dengan box dan packaging yang manis Aksesorisnya lengkap dan dikasih air tips premium Nah untuk kelemahannya Menurut saya jelas IEM ini bukan buat bus head yang menguntamakan kuantitas bus Kemudian Tribalnya bukan yang detail banget Bukan yang sangat extend Dan teknikalitasnya bukan yang sangat baik di kelasnya Selain itu PC kabelnya yang biasa saja Dan untuk ketahanan cat di housingnya Saya belum tahu Jadi buat teman-teman Yang lagi hunting IEM 1 jutaan yang balance Nah Snow Edition ini bisa jadi pilihan yang paling worth it buat dibeli Oke sampai disini dulu Dan makasih buat yang udah nonton Sampai jumpa lagi Dan salam Lopins Audio Sampai jumpa lagi